Kederaan roda 2 mohon menepi ke kiri, buka jalur untuk kendaraan emergensi Ketika mendengar sirine, ketika melihat adanya ambulan, tolonglah kesadarannya untuk menepi sejenak Karena sampai yang nangis disebutkan karena baru ngerasain yang kayak gitu, bener-bener nangis Ngebayangin kalau itu keluarga sendiri, jadi kenapa kita nggak berhasil bawa gua pasien sampai tujuan Kadang kan ada juga yang bantu ambulan, ngawal ambulan, mentang-mentang ini kendaraan prioritas Ketika yang depan nggak mau menepi, tendang, mobil, potex, pion Mungkin ada beberapa yang dia merasa mobilnya lebih mahal dari mobil ambulan sehingga dia nggak mau ngasih prioritas jalan untuk ambulan gitu. Sedangkan dia nggak tahu posisi di ambulan pasien seperti apa, entah kritis atau mau melahirkan. Adanya relawan ambulan seperti ini, kita berharap masyarakat bisa lebih paham terhadap prioritas ambulan. Dengan macetnya jalan ibu kota, ternyata tuh banyak orang yang ngebutuhin orang-orang kayak kita gitu kan. Banyak banget kayak driver-driver juga yang ngebutuhin anak-anak relawan. Kalau untuk informasi pengawalan itu biasanya kita rekan-rekan mendapatkan info dari WhatsApp. Jadi kita buatkan group driver, disitu beberapa driver dari DKI Jakarta khususnya kita masukkan disitu bila mana dia ada info, mau rujuk atau mau pengantaran jenazah. Itu biasanya mereka infoin di group driver itu. Dan nanti selanjutnya anak-anak respon, yang terdekat lah yang merapat ke driver. Ayo persiapan ya, besar lagi nih buat nape nih, persiapan. Kalau misalkan aku sebagai boncengers ya, kalau misalkan lagi padat dan diharuskan untuk lari, ya aku turun lari. Gak apa-apa, kalau gak dibongkar gak jalan. Ya udah deh, ya udah bener-bener lari, diliatin orang-orang kayak banyak kayak pengendara mobil yang cuman buka kaca kayak, semangat ya kak, semangat ya mba, gitu doang. Tapi kalau misalkan enggak, ya tetep ikut aja pengawalan seperti biasa. Cuman kayak ngasih petunjuk jalan kayak kanan, kiri, putar balik, terus putar kayak gitu aja. Jadi, tadi itu kita terima berita dari RPI Depok. Ada luncuran dari Depok ke Rumah Sekretori, status penjemputan pasien, untuk menuju dibawa lagi ke Depok. Nanti, ini lagi nunggu pasien dulu, masuk ke ambulans, dari situ langsung kita berangkat ke Depok lagi. Untuk kendaraan roda 2, mohon menepi ke kiri, kendaraan roda 2, mohon menepi ke kiri. Buka jalur untuk kendaraan emergensi. Untuk pengawalan sendiri, kita dari RPI sudah ada SOP, sudah ada SOP tersendiri, jadi ada yang boleh dilakukan dan ada yang tidak boleh dilakukan. Contohnya, kayak yang boleh dilakukan itu, kita harus tetep menghargai pengendara lain. Jadi, kita memang membawa mobil atau ambulans prioritas, tapi tetep kita menghargai pengendara lain. Kadang kan ada juga yang bantu ambulans, ngawal ambulans, mentang-mentang ini kendaraan prioritas. Ketika yang depan nggak mau menepi, tendang, mobil, protek, spion. Nah, itu yang kita hindari, yang kita larang. Contoh, kayak misalkan ada yang nendang atau ada yang mukul-mukul kendaraan. Itu biasanya kita ngomongin secara baik-baik dulu. Jika ada yang seperti itu, kita ajak untuk menepi sejenak dan kita infokan apa aja yang kira-kira kesalahan-kesalahan yang dilakukan pada saat penampingan ambulans. Kita nggak pakai sirine sembarangan tempat, jadi pada saat kegiatan pengawalan ambulans aja kita gunakan sirine itu. Ya, Insya Allah nggak ada ini sih, nggak ada larangan. Ketika selesai pendampingan ambulans, sirine semua mati. Jadi, sirine menyala hanya pada saat kita pengawalan ambulans. Asal dari penggunaannya kita nggak sembarangan sih, Insya Allah nggak ada teguran sih. Ini udah di Depok. Tadi dari rute? Rute dari Rumah Sakit Polri. Biasanya ada oknum yang, ya saya sebutkan oknum ya, nggak dari mana-mana. Ada beberapa oknum yang ketika dia memanfaatkan situasi seperti ini, setelah dia ngikut sampai ke rumah sakit atau ke rumah pasien, itu ada saya pernah dengar laporan dia minta uang ke keluarga. Itu paling pantang di kita, paling 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 pantang. Karena kita membantu pasien, membantu ambulans, itu benar-benar pure dari gerakan jiwa sosial mereka, gerakan hati mereka, dan nggak pernah mengharapkan imbalan sedikitpun. Terima kasih. 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 Lalu parah, kayak cuma lupa-lupa ringan, itu pada hitam sendiri, itu biasanya untuk jenazah. Di saat nggak berhasil, bahwa pasien yang masih dalam keadaan baik-baik aja, ternyata sampai tujuan atau sampai di tengah jalan, sudah nggak bernyawa lagi. Tidak pernah. Tidak pernah sampai yang nangis seseguhkan, karena baru ngerasain yang kayak gitu. Kayak benar-benar nangis, yang kayak ngebayangin kalau itu keluarga sendiri. Jadi bener-bener duduk, diem, sampai nangis, sampai dilihatin banyak orang, ditanya kenapa? Enggak, enggak apa-apa. Terus kenapa nangis? Enggak apa-apa, gue gagal aja. Kenapa kita enggak berhasil bawa pasien sampai tujuan? Mereka bilang, yaudah namanya udah ajal, mau gimana lagi? Yaudah, enggak boleh terpuruk kayak gini. Ingat, banyak hal yang bisa kita lakuin bareng-bareng. Kalau misalkan lu dalam keadaan sekali kayak gini aja lu terpuruk, gimana nanti lu ketemu pasien-pasien yang lain? Jadi saya ada kerjaan waktu itu di daerah Cibitung. Suatu saat pas saya mau berangkat kerja, saya lewat jalur Kalimalang, terus Tambun. Di Tambun itu posisi macet total, mas. Di belakang saya persis, saya ngeliat ada ambulans. Saya nengok ke belakang dan bener-bener ambulans itu enggak bisa lewat sama sekali. Jadi saya punya inisiatif buat saya masuk ke tengah. Saya minta tolong, saya izin sama pengendara-pengendara lain di depan ambulans untuk buka di tengah, supaya ambulans bisa ada akses masuk jalan lewat tengah. Saya ngeliat ambulans yang terjebak macet. Akhirnya sampai saya liat-liat searching-searching di Instagram, sampai saya ketemulah ini relawan patuh alam bulan Indonesia. Kalau misalkan mama sih, mama tahu. Tapi kalau misalkan dari ayah sih enggak, karena takutnya malah jadi cek cok kalau sama ayah. Jadi yang tahu cuma mama doang, selebihnya enggak ada yang tahu. Tapi kalau untuk pekerjaan ini, pure enggak ada mencari-mencari uang di sini. Jadi kita benar-benar karena Allah Ta'ala aja, lelaki Ta'ala aja. Insya Allah rejeki enggak kemana, mas. Rejeki ada yang ngatur. Jadi semua kegiatan yang mengenai ambulans ini benar-benar enggak ada uang atau apa segala macem. Untuk modal aksesoris di motor sendiri, variatif ya, mas. Sebenarnya dari kita enggak mewajibkan untuk aksesoris seperti itu, kita enggak mewajibkan. Tapi dari inisiatif mereka, dari pengetahuannya mereka, kisarannya itu ada yang sampai 7 juta, 8 juta, tergantung dari barang-barang yang dipakainya juga sih. Semua modal sendiri. Jadi servis motornya, terus untuk bensinnya, terus untuk kayak dia ngopi-ngopi segala macem makan, itu murni dari uang mereka sendiri. Untuk RPI Jakarta tersendiri, anggota kita total sekitar lebih kurangnya 25, terbagi di 5 wilayah Jakarta Barat, Timur, Pusat, Selatan, Utara. Siapapun sebenarnya bisa masuk, ya mending ya itu, kayak punya SIM, motor, TAP, ATP. SIM itu kan gini, kita ini kan melakukan pendampingan ambulan ini kan berhubungannya dengan jalanan ya. Nah kan tertera juga di undang-undang ya ketika kita berkendara, kita wajib memiliki SIM. Makanya itu juga yang kita wajibkan dalam SOP RPI Jakarta untuk persyaratan bergabung di RPI Jakarta memiliki SIM. Yang penting harus ada jiwa sosial dulu ya dari dalam dirinya, karena kalau dia nggak ada jiwa sosial, nggak ada rasa peduli, nggak akan mungkin dia mau berkecubung di sini. Ya harapan kedepannya buat teman-teman relawan di Jogodetabek ini khususnya ya, bisa diterima oleh seluruh jajaran, terutama dari polisi, Handisuk, dan KVP, dan bisa bersinergi ya. Karena dengan adanya relawan ini, kita sebagai driver ambulan sangat-sangat terbang. Saya harap selalu ada, Pak. Iya, selalu ada di jalan. Kalau dari saya pribadi sih, saya ingin ya terus bisa bantu masyarakat aja lah. Terima kasih telah menonton!